Hai apa yang menyayat hati ingin nangis bener cuman ya jadi tuh jadi setelah dipakai dihabisi atau belum dipakai yang saya lihat seperti itu dipakai untuk menutupi ya mungkin untuk menutupi kejadian untuk menutupi bukti dan segala macam ya udah dihabisi sekali saya nggak nyangka kalau wanita tuh bisa diperlakukan seperti itu nih saya jadi merinding banget dengar cerita nih saya pun masih merinding padahal sudah-sudah 10 tahun lebih kejadian itu nih nggak gimik loh beneran disebut-sebut manusia itu selalu didampingi korin korin adalah sosok dari kalangan jin yang akan bisa menemani manusia kapanpun dan dimanapun hari ini gue kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dari yang punya kisah jadi dia itu kayak membantu sosok takasat mata dalam mengungkap kasus pembunuhan Halo Mas Bi makasih nih jauh-jauh dari iya Mas Wajar dari saat itu kejadiannya tahun berapa nih Mas tahun 2013 Mas Wajar ini saya bilang membantu ya bukannya mengungkap karena kalau membantu itu ada dalam bagian sedang kalau mengungkap itu kan langsung ke posisi intinya nih berarti saat itu membantu mengungkap kasus pembunuhan iya lebih tepatnya membantu mengungkap kasus pembunuhan karena dikasih tahu sama jinn itu gitu korin ya informasi yang dibagi sama si korin ya perempuan akhirnya bisa terungkap tuh Mas Alhamdulillah Wow ini ada beritanya ada mas ada di koran lokal masuk juga di internet bisa dicari tuh bisa kenapa Mas nih pengen menceritakan kisah ini kalau secara khusus mungkin ada pesan-pesan ya dari beliau almarhumah yang belum selesai yang ingin disampaikan ke layak umum mungkin untuk keadilan yang beliau sendiri jadi artinya ada ketidakpuasan dari almarhumah oke ya nanti kita dengerin ditahan lo ceritanya Mas nah gimana cerita pada kali ini langsung aja kita mulai berikut adalah ceritanya ya Mas B boleh diceritain awal mulanya kayak gimana awal mula kejadiannya itu diawali dari pasca reunian saya dengan temen lama Mas namanya Mas Nopek jadi saya punya temen dulu di klub otomotif di kota salah satu kota di Jawa Tengah kita terakhir ketemu di tahun 2009 setelah itu kita lost kontek saya juga enggak tahu kesibukan di apa pekerjaan apa cuman tiba-tiba ada temen-temen dekat juga yang ngasih info kalau Mas Nopek ini sudah kembali ke Semarang dan info lanjutannya malah beliau ini akhirnya mendalami ilmu supranatural Mas Oh jadi seperti orang pintar lah ya padahal tadinya enggak tuh kurang tahu mungkin ya mungkin kurang pinter sih Mas kita belajar karena saya penasaran ya Mas wajar bahwa temennya ada yang jadi indigo ini atau praktisi supranatural ada rasa penasaran ya saya putuskan untuk bersilaturahmi kembali begitu itu kejadian di tahun 2013 rumahnya ada di salah salah satu wilayah Mas di Jawa Tengah tak sebut saja desanya Margosari itu tidak jauh dari rumah saya tuh paling hanya 30 menit kalau naik motor cuman memang dia ada di sudut paling ujung di wilayah tersebut Mas jadi rumahnya ada di ujung itu setiap malam hampir setiap malam karena lama tidak bertemu ya akhirnya ini kita menjalin selaturahmi sering ketemu sering main ke rumah sampai tiba waktunya dimana saya lupa tanggalnya Mas cuman harinya itu saya masih ingat sekali itu hari minggu itu saya paginya selesai kegiatan selesai festival kemudian saya putuskan malamnya main ke tempat nopek saya sampai rumahnya nopek itu isya saya ingat sekali rumahnya nopek ini karena dia ada di bawah ya Mas modelnya ada anak tangganya kalau enggak salah sekitar lima anak tangga naik jadi lebih tinggi dari jalan enggak ada rumahnya si nopek ini kita lihat depan itu seperti ada tanah lapang yang tapi ada ilalangnya gelap memang posisinya karena pojokan saya masuk ya karena Mas nopek ini tadi yang saya sampaikan dia praktis supernatural ya Mas artinya saya ada ketertarikan untuk tanya-tanya tentang hal-hal yang sifatnya ekor dan supernatural kalau Mas nopek sekaligus teman lama yang sudah enggak pernah ketemu gitu main hari ganti hari Mas bukan di waktu terus main seperti itu memang biasanya ritmenya habis mari babi sisa sampai tiba waktu itu saya ingat sekali hari Minggu hari Minggu siang itu saya ada event ada festival kemudian malamnya saya putuskan untuk main lagi ke tempat Mas nopek nah di hari Minggu ini yang sampai sekarang tuh saya ingat banget Mas karena kejadiannya buat saya pribadi itu cukup bikin merinding ya Mas artinya tidak terlupakan karena baru kali itu saya mendengar suara tangisan itu yang luar biasa kencang ya artinya karena satu kondisi rumah nyari yang itu sepi kemudian di depannya itu masih tanah kosong tidak ada suara itu ada fenomena saat itu malam itu suara wanita menangis kencang sekali yang bikin anehnya tuh seperti terbang Mas suaranya dari belakang rumah menuju ke depan itu kejadian jam 11 malam menjelang jam sengah 12 kalau tidak salah suaranya kayak gimana Mas suaranya itu seperti wanita yang merintih Mas tangisannya tuh bener-bener menyayat hati Mas jadi saat itu apa ya Mas meskipun saya nggak kenal lu tapi di dalam mati rasanya ikut cedih gitu loh seperti meratap yang luar biasa saya kalau menggambarkan tuh agak bingung cuman itu dalam sekali tangisannya karena Mas nopek ini belajar supernatural Mas ya saya yakin dia pasti sudah sudah tahu dan ikut mendengar gitu tapi saya pastikan saya tanya bro ikut denger enggak suara dari atas tadi yang menangis denger saya tanya itu apa ya saya penasaran kuntilanak paling saya jawab lagi enggak gitu tuh suara kuntilanak kalau di film-film kan suaranya tidak seperti itu bro tapi disitu saya masih mencoba untuk tetap berpikir logis Oh mungkin ada tetangganya Mas nopek ini yang pulang kerja atau temennya atau mungkin ada mbak-mbak yang pulang kerja dalam kondisi hatinya yang sedang tidak baik pulang sambil menangis Mas karena kan turunan jadi kalau lagi ada masalah gitu kalau lagi ada masalah itu saya mencoba untuk menolak dengan logika itu masih coba Oh mungkin ini ada ada yang lewat sambil nangis itu saya simpan dalam hati Oh mungkin saya kecapekan kayak gitu saya coba untuk melawan akhirnya enggak kerasa sudah hampir jam setengah 12 lebih itu karena besoknya adalah hari Senin dan masih ada kegiatan pekerjaan yang cukup padat akhirnya saya putuskan untuk pamit ke Mas nopek Mas baru saya pulang dulu besok saya ada waktu main lagi karena ini sudah malam ya Mas nopek pulang enggak apa-apa itu ikut nganterin Mas ikut ke depan rumah ya sepi itu kan disambut suara jangri Mas sama burung hutan karena rumahnya sepi sekali saya turun dari tangga rumahnya Mas nopek saya ambil motor nih di rumahnya Mas nopek ini kan menghadapnya ke utara jadi utaranya itu kan tanah kosong jadi motor saya itu kan menghadap ke barat waktu saya mundurin motor naik war mata saya ini kan ke arah timur Mas ya kan kalau kita ngundurin motor motornya di depan kita kesini itu bikin saya kaget Mas pertama kali saya lihat ada apa ya Mas nyebutnya sesosok wanita itu dibawah pohon sukun itu saya kaget Mas hampir jatuh itu jadi waktu kejadian saya kaget sekali bahkan sampai sekarang saya ceritakan saya merinding Mas saya masih merinding karena itu sosok paling jelas yang pernah saya lihat secara kasat mata ya bisa dibilang sosok yang gimana Mas jadi yang saya lihat itu mbak-mbak Mas parasnya cantik Mas kulitnya putih tapi pucat sekali gitu ya kulitnya pucat nah yang bikin saya yakin ya sebenarnya antara yakin dan ragu cuman dari tubuh mbaknya itu itu seperti kalau kita foto ada flare matahari itu loh Mas jadi kayak muncul cahaya flare dari seluruh tubuh kayak kabut tipis tapi itu masih kelihatan warnanya jelas itu matanya juga lengkap ya artinya mata hidung dan segala macem dia pakai kaos hitam sama celana jeans pendek sepaha kemudian saya coba wah ini jangan-jangan mbaknya yang nangis tadi kan gitu saya lihat saya beranikan diri untuk lebih fokus ngelihatnya itu saya coba untuk fokus kan untuk memastikan ini manusia apa bukan nah disitu saya baru sadar Mas bahwa di lehernya ini Mas ada seperti bekas sayatan memanjang Mas ya tidak terlalu panjang tapi cukup panjang ya ada mungkin sekitar satu jari enam sentian dan ada bercak darah itu warnanya biru Mas bukan bercak ya tapi seperti kucuran darah warnanya itu biru 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 gelap yang bikin saya tambah kaget Mas ternyata denggul kebawah itu tidak ada jadi gradasi saja denggul kebawah itu sekagetnya luar biasa kemudian saya tanya sama Mas Nopek kan karena dia ngantar bro lihat enggak itu dibawah poh waktu itu Mas Nopek bilang lihat apa itu loh itu loh dibawah pohon itu pohon sukun itu loh ada mbak-mbak Mas Nopek terus bilang lah dirimu capek paling nganah-nganah ya terus pulang away besok ngobrol sama saat itu dia cuma bilang begitu wah sudah lah karena sudah malem dengan perasaan sedikit takut Mas apalagi medannya buat keluar dari rumahnya Mas Nopek itu memang luar biasa sepi Mas ya perkampungan tapi sepi akhirnya saya putuskan bismillah saya pulang saja karena besok harus kerja akhirnya malam itu saya putuskan buat pulang Mas Wajar besok paginya dari seninya saya kerja seperti biasa Mas Wajar pagi coffee morning kemudian memberikan arahan ke tim untuk penjualan kemudian persiapan untuk kita pameran di salah satu mal Mas di Jawa tengah waktu itu kemudian kita berangkat sekitar jam 11 siang dari kantor untuk menuju tempat pameran ya bekerja rutinitas biasa artinya Mas Wajar sampai tiba waktunya itu menjelang makan siang Mas saya ingat banget itu sekitar jam setengah 12 siang itu tiba-tiba ada telepon dari nomornya Mas Nopek jadi saya angkat cuman yang bicara siang itu ternyata bapaknya Mas Nopek itu saya juga bingung kenapa nomornya Mas Nopek dipakai sama bapak jadi saya telpon halo gimana bro karena saya kira waktu itu Mas Nopek ya oh ini bapaknya Nopek aku Mas oh enggak pak iya pak bagaimana mas ini ada yang mau bicara terkait dengan apa yang kamu lihat tadi malam nah siapa pak wajah pokoknya ada tak sambung ke ya saya sambungkan ya dengan beliau jadi menggunakan telepon yang sama beliau ngomong halo selamat pak siang mas bi ya selamat siang pak ini dengan siapa ini saya pak dan pak mohon maaf ini pak dan siapa ya mas ini saya tidak berwajib ini ada kasus pembunuhan kemarin hari minggu ini bapaknya cerita kemarin mas bi itu melihat sesuatu saya mikir sesuatu apa ya pak itu kemarin coba diceritakan yang mbak-mbak yang dibawah pohon itu oh saya kayak oh itu pak saya lihat ada mbak-mbak tingginya 165 sama persis yang saya sampaikan tadi ke Mas Wajar kulitnya putih rambutnya pendek sebahu hitam ada sedikit semburat merah cuman ada goresan ini ya luka di lehernya pakai kaos hitam celana jeans sepaha itu pak Andan langsung bilang mas nanti malem tolong ketemu saya di TKP untuk lokasinya nanti saya kasih tau bapaknya Mas Nubai saya tanya loh ada apa pak Andan mas saya tidak tahu ceritanya bagaimana tapi yang Mas sampaikan itu deskripsinya sama persis dengan korban pembunuhan minggu pagi tadi ya minggu pagi kemarin ini saya bikin saya bingung kok Mas itu tau padahal ini sifatnya rahasia dari pihak berwajib wah disitu saya deg-degan ini ada apa ini kok seperti ini saya bilang oh iya pak nanti saya tunggu saja kabarnya bapaknya Mas Nopek bagaimana jam berapa ke TKP Insya Allah kalau ada yang bisa saya bantu saya bantu pak siap nanti ketemu ya Mas siapa itu saya tutup mas teleponnya itu seharian Mas tidak karuan Mas tidak bisa fokus ke pekerjaan semua target penjualan saya serahkan ke teman tim yang lain karena sudah tidak karuan ini saya mau cedok polisi ini dikiranya kan saya sudah berpikir apa saya dicurugi jadi salah satu tersangka kan begitu kan Mas namanya kita umum masyarakat umum ditanyai ke polisian tiba-tiba diajak ketemu ke TKP itu tangan udah bayangin di Borgol sebenarnya itu sampai di Borgol ini tapi ya Bismillah lah kamu kita gak ngapa-ngapain kan kemarin hari Minggu saya juga ada alibi yang kuat dengan tim di festival kan gak ngapa-ngapain gak salah gitu ya iya gak salah sih Mas cuman tetap rasa takut gitu kan iya sih itu itu Senin itu sudah gak karuan perasanya Mas akhirnya saya putuskan untuk telepon Nopek sore hari saya telepon saya tanya Bro tadi siang itu ada apa kok sampai Pak Andang telepon belia itu siapa situ Mas Nopek menjelaskan ambil ketawa dia Mas karena orangnya agak-agak iseng jahil gitu Tadi yang nyari kamu katanya ada perlu sama kamu terkait kasus kumpulan leh gimana tuh nanti malem weh kita berangkat ke TKP jam pira jam berapa kamu jemput aku jam setengah sebelas ya nanti kita meluncur ke TKP karena janjian sama Pak Andang di TKP itu sekitar jam setengah sebelas terus saya sudah gak bisa tidur Mas udah gak bisa apa-apa sepas anda enak weh intinya jam 9 malam itu saya langsung meluncur ke tempat Mas Nopek tak jemput ayo disitu saya masih coba gali Mas karena saya ada rasa penasaran ada apa ini kok kok seperti ini TKP nya gak jauh dari rumah Mas Nopek itu TKP bisa disebut 45 menit Mas oh lumayan ya ya kalau naik motor 45 menit sampai akhirnya kita jam 10 kita putuskan untuk berangkat ke TKP sebelum sampai TKP Mas Wajar di salah satu gang di jalan saya lupa nama gangnya itu itu saya mengalami fenomena yang saya rasa cukup aneh lagi Mas dan baru pertama kali itu saya alami itu apa Mas kalau saya sekarang nyebutnya itu jalan darah ya cuman saya gak tahu nama nama resminya apa tapi saya nyebutnya itu bau jalan darah karena waktu saya lewat Mas Wajar jadi ada satu gang sebelum menuju TKP gitu itu bau darah itu anjirnya naudutlah konceng sekali Mas Wajar jadi kalau Mas Wajar pernah ikut acara idul korban itu kan ada darah sapi darah kambing itu kan gak ada baunya Mas artinya biasa ini bau darahnya tuh kenceng Mas sampai mulek di dada di perut itu rasanya gak enak itu naik saat cerita wah ini sampai merinding sampai hari ini masih gak karuan kok cerita itu kenapa kayak bau kucing habis lahiran Amis lebih Amis lagi lebih Amis lagi lebih Amis lagi baunya seperti jenazah yang dipindah kubur tapi jenazahnya masih baru udah pernah belum Mas jadi mungkin ada makam kena gusur atau mungkin pihak keluarga mau memindahkan mungkin masih hitungan bulan nah itu diangkat ada baunya kayak gitu wah anjirnya gak ubitu bila itu campur-campur Mas bau anjir bau wah kayak bau bangkai dan segala macam dari arah gang saya tanya sama Mas Nobay Mas nyium gak baunya ndak nyium apa tau ini bau darah segini kenceng kamu gak nyium ndak aku gak nyium wah yaudah saya masih mencoba untuk berpikir logis akhirnya saya berjalan lagi jadi tidak lama sampai Mas ke TKP jadi gambaran TKP nya itu Mas itu ada di salah satu wilayah di Jawa Tengah kalau dihitung dari model rumahnya itu perumahan elit Mas Wajar jadi bukan perumahan kampung dia perumahan elit hanya lokasinya itu memang di pinggir jalan besar jadi sekilas mirip kompleks pertokohan tapi padahal itu perumahan gitu ya jadi perumahan yang dipotong jalan besar akhirnya sama sama warga situ mungkin dibuat toko sekalian yang punya alahan jadi kompleks pertokohan Mas nah itu berupa klinik Mas jadi saya kira wah ternyata TKP nya klinik kesehatan kan begitu Mas saya sampai saya parkir depan depan kliniknya itu Mas itu saya lihat jam waktu itu saya masih inget banget itu jam 10 lebih 15 saya sampai depan saya naik ya Mas waktu itu motor saya Mas Mas Nopak Bonsengan nah itu gambaran kliniknya Mas itu depannya itu sudah tembok beton tinggi sekitar 2 meter lebih di depannya masih ada tanah kosong bangunannya 2 lantai Mas Wajar untuk hitungan bangunan tahun 2013 itu udah termasuk elit elit memang gak lama setengah 11 itu rombongan pandan datang terus dia tanya Mas Nopak ini yang namanya Mas Bi iya Pak ayo sini Mas Bi langsung aja wah udah deg-degan Mas ya kan pegang pihak berwajib dari belakang badan segitu besar udah gak karuan ayo Mas masuk disitu beliau menjelaskan Mas ini ada kasus pembunuhan dari minggu kemarin kematian sekitar jam 9 jam 10 pagi hanya yang jadi masalah adalah di tempat segini besar dengan 12 cctv itu tersangka tidak terekam sama sekali ya kan kami dari pihak berwajib cukup kebingungan untuk mengungkap karena minimnya saksi minimnya bukti dan cctv tidak ada nah saya dapat informasi dari bapaknya Mas Nopak kalau Mas Bi ini bisa membantu mencarikan informasi terkait dengan kasus ini disitu disitu saya agak lemes saya membantu dengan cara apa oh saya coba pendekatan ya sudah Pak saya coba lihat cctv nya ya kan Mas jadi ayo Mas masuk itu agak lama saya masih lihat disitu dari 12 monitor itu memang di jam-jam menurut tim medis ya kematian jam berapa kan jadi rujukannya adalah oh ini meninggal jam 9 artinya kejadian kan ditarik sebelum itu mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 ternyata memang di cctv itu tidak ada kejadiannya itu seperti apa kejadiannya itu kalau menurut pihak berwajib ya Mas pembunuhan itu terjadi minggu pagi minggu pagi sekitar jam setengah 9 sampai jam 10 jadinya sekitar jam segitu karena jenazah dinyatakan meninggal di jam-jam itu terus tersangka belum belum tertangkap sampai ditemukannya itu gimana malamnya Mas jadi penghuni kos yang lain mungkin teman-teman dari almarhumah ini ngerasa aneh kok sampai malam tidak keluar kamar apakah tiduran atau pergi tapi kalau pergi kok enggak ada yang lihat mungkin kan karena tinggal satu kos kan kebiasaan pasti tahu ya Mas jam-jamnya ini waktunya makan dan segala mas itu curiga enggak keluar begitu kamarnya dibuka ya sudah posisi meninggal jadi hampir jatuh dari atas tempat tidur tapi ya belum jadi pas ditemukan meninggalnya seperti apa telentang Mas telentang kalau orang Jawa bilang semua hampir ya atau mungkin posisinya tuh hampir di pinggir tempat tidur jadi kepalanya hampir kebawah tangannya yang ke atas cuman celananya agak melorot Mas mas masih pakai kaos kesingkap sedikit tapi celananya sudah turun sampai ke lutut dalam kondisi tubuh yang tubuhnya dia tidak ada memar hanya ini tadi ternyata ada luka goresan di lehernya itu yang bikin saya aneh sama persis dengan yang masih lihat di bawah pohon sama persis kaosnya hitam celananya biru jeans dengan luka gores celananya pun sama baju motif motif kaosnya sama kalau di tahun 2013 mungkin kalau penonton RJ5 model kaosnya tribal-tribal itu ada bintang-bintang ada lengkungan-lengkungan kayak gitu motif sablonnya itu modelnya seperti itu kaosnya hitam itu celanasi TV tidak ada kemudian saya alihkan pandangan yang saya bikin saya kaget itu ternyata Mbak Korin ini atau Almarhumah ini sudah menunggu di depan pintu masuk ke kaos dengan kondisi yang sama tanpa dengkul Mas dengkul ke bawah tidak ada jadi kayak hologram gitu atau gimana seperti meleleh sih Mas meleleh? jadi dari kepala saya lutut itu lengkap hanya dari lutut ke bawah itu kayak lilin yang meleleh Mas Wajar menghilang pelan-pelan gitu loh oke seperti itu saya lihatin gitu saya beranikan untuk melihat dia nggak ngomong sepatah kata apapun Mas saya hanya menunjuk ke arah timur gitu jadi ke arah masuk ke kaos gitu kan jadi menunjuk aja tanpa suara tanpa ekspresi datar gitu saya lihat diem cuma diem saya nggak bisa mengartikan ya artinya makna tunjukannya itu kan apa ini saya coba izin sama Pak Andan Pak Andan saya sudah disini boleh nggak saya masuk ke TKP lah ada apa Mas kok masuk ke TKP loh kok ada apa lah katanya minta informasi kalau saya nggak masuk kan nggak bisa Pak oh iya yaudah silahkan masuk Mas tapi saya pesan Mas Bi masuk nanti ditemani satu anggota dengan catatan tidak boleh menyentuh atau memindahkan benda apapun jadi tidak boleh meninggalkan cidik jari apapun di TKP kalau memang butuh ambil apa atau mungkin butuh melihat apa silahkan nanti ngomong sama anggota biar diambilkan gitu ya Mas oh siapa akhirnya masuk Mas ditemani satu anggota masuk lorong itu yang ditunjukkan ke arah timur jadi dari arah pintu kecil itu bisa belok ke kiri nih ke timur lurus itu ternyata di dalam banyak kamar kos Mas jadi tanahnya tuh ngantong dari luar klinik tapi di dalamnya itu banyak kamar-kamar kos dua lantai kalau seingat saya ya sekitar 10 sampai 12 kamar ada itu korinya tuh masih ada Mas setelah nunjuk ke arah timur dia nunjuk ke arah atas Mas posisinya pindah apa gimana pindah jadi dia pindah berdiri di bawah tangga itu gak ada yang lihat Mas Bi aja ngeliat ya itu saya yang lihat Mas Nopek pun itu saya ajak masuk gak mau Mas dia bilang woi Ski udah itu urusanmu sama mbaknya aku tak boleh informasi saya tak mencari informasi dari penduduk sekitar apa penduduk sekitar ya siapa tahu ada kuntilanak atau gendru yang bisa ditanyakan memang agak agak-agak sombral Mas anaknya jadi memang agak-agak lawak ya yaudahlah terserah karena aku udah disini yuk tak masuk saya masuk Mas itu korinya juga pindah Mas bawa tangga di nunjuk ke atas ternyata di salah satu kamar atas itu ada polis lainnya Mas saya coba maju lagi yang bikin saya kaget Mas Wajan itu bau darah jalan darah yang tadi saya cium di gang itu saya mencium lagi di kamar mandi bawah Mas jadi yang saya cerita tadi ada tangga itu sebelahnya ada kamar mandi Mas Wajan ada kamar mandi ukurannya gak terlalu besar tapi saya ingat keramiknya itu biru itu cukup untuk ya mandilah satu orang tapi gak ada toilet ini saya jadi merinding banget nih dengar cerita nih ya saya pun ini masih merinding Mas padahal sudah 10 tahun lebih kejadian itu ini gak gimmick loh beneran tuh ini eh bau darah itu tadi muncul Mas muncul lagi itu lebih parah sih jadi kalau kita pakai angka kalau yang tadi di jalan Mas itu 7 ini mungkin 12 tingkatnya Mas itu gak kearuan saya mau muntah saya beranikan diri Pak saya izin saya masuk kamar mandi saya ngecek Mas saya ngecek kamar mandi itu tujuannya saya penasaran ini siapa tahu ada bekas darah kok baunya kayak gini yang belum dibersihkan logika saya begitu Mas ini kamar mandi lantai atas juga ya bawah oh di bawah lantai bawah Mas di bawah tangga saya beranikan diri masuk disini ya Pak saya masuk ya Mas saya masuk lampu saya nyalakan Mas Pak tolong lampunya dinyalakan Pak dinyalakan itu bersih Mas itu keramiknya bersih bahkan air aja gak ada disitu yang bersih rapi semua tertata seperti kamar mandi yang dari kemarin gak dipakai kering yang bikin saya heran bau darahnya masih Mas saya coba nyari sumbernya dari mana tapi dari situ ya kan memang ada seperti pipa ya Mas dipojokkan kamar mandi itu yang mengarah ke atas logika saya berpikir apa jangan-jangan ini setelah membunuh mungkin ngebersihin alatnya airnya ngalir kesini terus ke God gitu loh saya sempat berpikir seperti itu karena kan larinya keblak saya gak karuan itu baunya pak saya gak kuat nih tim yang nemeni saya Mas yang pihak berwajib itu kamu kenapa Thomas ini bau darah loh Pak wah gak usah gak nyium ah ah aneh-aneh woy oh no silahkan maumu aku tak ngerokok aja disini hmm kan gitu terus itu saya ngomong pak saya izin saya boleh gak naik kemana Mas itu tuh ke TKP utama kan ternyata kamar itu di lantai 2 Mas lah mau apa kesana ya cari informasi Pak lihat-lihat sahabat tahu ada informasi yang bisa saya serahkan ke Pak Andang ayo islah ayo naik tak temennya jangan depan ya Pak anda depan ya Pak saya tak belakang ya ayo naik Mas ini kita naik tangga ulur itu karena dari besi ya soalnya deng-deng-deng-deng lantai 2 kamarnya tuh di tengah Mas jadi kalau saya gak salah ingat ada 5 kamar di lantai atas kamarnya Alma rumah ini di tengah jadi 1 2 3 4 5 saya lihat dari jendela kamarnya TKP itu bersih Mas tapi barangnya itu masih berantakan artinya spray yang ditiduri Alma rumah itu masih disitu cuman memang darahnya itu sudah mengering ada beberapa nomor ya disitu saya gak tahu itu nomor apa di spray ada nomor kemudian dibawah ada di TV juga ada saya lihat ada nomor Mas warnanya kuning-kuning itu saya cari jendela gitu nah ini Ajudan yang ikutin ya Mas intok opo dapet apa? belum Pak saya belum dapet apa-apa saat saya lihat kamar Mas tiba-tiba korin ini muncul di sebelah saya kita wah gitu cantiknya cantik Mas cuman ya tau-tau muncul itu kan kaget Mas gitu muncul itu tanpa kata tanpa kalimat dia cuman nunjuk ke arah belakang kosnya jadi setelah tadi dia nunjuk ke arah timur atas kemudian dia nunjuk ke arah belakang dia cuman nunjuk aja di situ saya bingung ada apa ini kok nunjuknya ke belakang karena gak gak ada suaranya yaudah saya tak coba explore Mas saya lihat di belakang itu ada CCTV Mas yang nyorot tapi anehnya gak ketanggap nah itu yang sampai sekarang saya juga gak tau saya explore di atas dan saya turun lagi ke bawah saya jujur aja disitu mentok Mas artinya tidak ada informasi yang berarti yang bisa saya kasih ke Pandan saya beranikan diri akhirnya Mas untuk berkomunikasi dengan almarhumah ya dengan korinnya ya dengan jin korinnya yang masih ada disitu saya tanya Mas intinya Mbak kenal gak sama pelaku ya dia cuman geleng jadi jadi saya tanya dengan lirih ya dengan suara lirih karena saya paham betul kalau saya tanyanya kenceng yang belakang ini Ajudan bakal bilang Masnya ODGJ saya coba tanya Mbak kenal gak sama pelaku dia cuman geleng pernah ketemu gak sama pelaku dia cuman geleng memang memang almarhum ini gak mengenal siapa yang pelaku ini jadi memang itu yang saya tanya berarti pertama ketemu Mbak dia nganggup saya mentok Mas disitu ini memang saya masih nyimpen satu pertanyaan puputan ya Mas kalau puputan Mas Pajar tau ya artinya pertanyaan terakhir yang memang antara mau saya tanyakan apa tidak begitu loh Mas karena saya tahu itu resikonya pasti akan gak enak bentar mungkin bagi penonton yang bingung Mas Bini sedikit banyak tuh mirip kayak Om Hao gitu ya bisa retro kognisi gitu ya bisa dibilang seperti itu cuman mungkin tidak sepanjang Om Hao ini timeline-nya ya mungkin nanti pada bingung ya kok jadi komunikasi gitu bisa lanjut lagi pertanyaan terakhirnya gimana Mas B jadi ada pertanyaan terakhir itu yang saya juga antara ragu takut tapi ya akhirnya saya mikir waduh ya sudah lah demi kemanusiaan saya tanyakan saja Mbak kejadiannya bagaimana wah itu Mas langsung jadi saya seperti dapet file video Mas yang di pakai aplikasi 4share atau Dropbox itu masuk Mas semua gambaran yang beliau terima sebelum Mbak Afat itu muncul Mas diingatan di mata saya di benak itu apa yang dilihat Mas? menyayat hati Mas mirisnya tuh ini sampai sekarang saya cerita aja wah pengen nangis sebenernya cuman ya jadi tuh saya nggak nyangka kalau wanita itu bisa dilakukan seperti itu jadi memang betul beliau ini tidak mengenal Mas bahkan saya tanya pacarnya bukan-bukan suaminya bukan-bukan memang benar-benar nggak kenal Mas jadi yang saya lihat itu adalah lagi nonton TV Mas jadi saya seperti ditarik menjadi sudut pandangnya dia saya tuh lagi nonton TV saya lagi nonton TV posisi TV itu membelakangi pintu yang saya ceritakan tadi jadi dari pintu nah TV-nya tuh disini saya tidur tengkurap Mas tidur tengkurap saya lihat TV nah itu pagi sekitar jam 9 lebih itu saya dengar seperti ada yang buka kunci pintu Mas ini gambaran si Korin Mas dan saya kaget respon lu siapa? ada tangan ternyata nggak lama bisa masuk ya si pelaku itu tadi Mas si pelaku itu memang dari apa yang saya lihat awalnya terjadi tawar-menawar Mas ya kegiatan dewasa atau sebutannya apa ya ada keinginan dan ada asmara dari pihak pelaku ke si Mbak ini gitu ya tapi si Mbak ini nggak mau menolak memang jawabannya agak apa yang saya lihat ini jawabannya agak keras bisa jadi mungkin si pelaku ini tersinggung sempat terjadi cekcok mulut itu yang saya lihat parah cekcok mulutnya Mas sampai ya ada sedikit kekerasan fisik lah intinya tapi karena si Mbak ini perempuan nih dia kalah tenaga ya wih sebenarnya malah akhirnya kejadian gitu ya Mas kejadian tindakan pelecehan seksual siang itu yang saya lihat jadi awalnya yang saya lihat adalah seperti itu tapi terjadi perlawanan mau tidak mau ancaman itu terjadi jadi pisau kecil itu diletakkan di leher sama rumah jadi minum saya mohon maaf sambil jadi posisi si Mbak di tiduran Mas sambil diancar setelah itu udah jadi setelah dipakai dihabisi atau belum dipakai yang saya lihat seperti itu Mas dipakai untuk menutupi ya mungkin untuk menutupi kejadian atau menutupi bukti dan segala macam ya udah dihabisi sekalian akhirnya ciri fisiknya pelaku itu saya melihat semuanya dari apa yang diberikan sama rumah melalui korinnya itu ciri fisik cuman memang tidak memberikan nama karena dia juga tidak tahu jadi mulai dari warna rambut rahang mata bentuk fisik Mas tinggi badan itu akhirnya saya melihat semua berbekal itu saya rasa sudah cukup malam itu karena sudah tidak bisa menahan air mata tanpa sadar yang netes kejadian itu miris jadi lebih lebih miris sekali ini yang polisinya maklum nangis kenapa Mas nangis enggak apa-apa Pak enggak apa-apa hal hal-hal hal-hal kayak gitu saya tidak percaya terus tidak 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 percaya tidak jadi saya pun juga tidak bisa menceritakan apa yang saya lakukan waktu itu tapi dengan kalimat-kalimat sedikit kasar waktu itu dengan kalimat yang sedikit merendahkan dan tidak percaya agak marah saya sebenarnya Mas waktu itu karena saya marahnya begini ini bagi saya ini hal yang nyata yang terjadi saat itu ya Mas bagi korinya juga ini adalah suatu interaksi yang nyata gitu kan tapi kita dihima yang bikin saya marah saya itu kan berusaha membantu Pak Andan begitu ya kok malah direndahkan setidaknya kalau tidak percaya sudah bilang sudah Mas sudah tidak percaya tapi kan ada kalimat tinaan disitu ya sekalian saya coba minta sama koring mbak dengan berat hati coba tunjukin aja dengan ada tunjukkan kalau kamu ada gitu ya Mas dengan cara apapun silahkan tunjukkan eksistensinya dan nangis Mas muncul suara tangisan saya pun yang minta merinding sebenarnya Mas jadi saya minta sendiri ya saya kaget mungkin saya pikirnya oh ini barangnya dilempar atau mungkin pintunya di apa nam dicederkan gitu ya Mas atau apa barang di nangis Mas suara tangisan yang sama yang saya dengar di atas otak saya itu pura-pura gak dengar Mas beliau yang bingung nah sambil ngumpat kata kasar kurang ajar apa Pak wah seorang bener seorang bener saya pikir dia udah menyadari kehadiran tahu Pak cah kos ini anak kos ini sekep banget sudah disuruh pergi masih disini nah dia nangkepnya masih ada anak kos yang tinggal Mas oh ada anak kos Pak berarti kemarin sudah tak suruh pergi kok malah balik lagi ya mungkin ngambil barang Pak atau mungkin ngambil apa yang ngetinggalan orang anak isa Mas ini lokasi steril harus saya sterilkan cari Mas satu-satu kamar pojok dulu di cek sama dia enggak ada kamar kedua buka enggak ada lewatin TKP Mas karena tahu disitu enggak ada orang dua kamar terakhir yang di atas enggak ada apa Pak wah ini masih nengisor gimana masih di bawah ini suaranya Pak sini suaranya dari dalam wah wah orang untuk Mas mas oh ini kamar kosong TKP enggak ada orang enggak mungkin ada suara tidak ini sambil ngerokok mau enggak Pak dilihat coba dinyalakan siapa tahu ada mbak kos yang ngambil HP di dalam situ saya guyoni gitu Mas lampu dinyalakan dia buka dia kedengeran suara tangisannya ini menyayar ya Mas karena saya laki-laki jadi agak sulit baca menirukan suara tangisan beliau itu ini anggota ini ada yang masuk tadi dia lihat enggak ada siapa-siapa dari siapa Pak suaranya dari dalem dari dalem suara cewek suara tangisan itu dari TKP dari kamar kosong TKP beliau ini yang nangis sama Rumah wah serak bener ini pucat Mas Wajian pucat rokok dia lempar dia mendahului saya ditinggal dalam kondisi gitu sebenarnya juga enggak haruan merinding Mas waduh ditinggal Mas akhirnya sudah lah saya juga ikut turun saya ucapkan terima kasih ya Mbak semoga ini bisa jadi informasi yang baik saya turun kemudian sampai di meja CCTV tadi Pak Andan itu anggota aku mbak apain kok keluar pucat yang mana Pak kita disini temen nih wah enggak tahu saya Pak enggak tahu apa-apa ini walah memang enggak percaya demit-demitan kayak gitu itu memang enggak percaya dengan hantu-hantuan seperti itu biarkan saja kayaknya mobil band kayak gimana Mas dapat apa Pak Andan tanya begini Pak ini hasil informasi yang saya dapat Mas dari interaksi dengan Almarhumah Korin Almarhumah itu kalau untuk nama saya enggak bisa kasih Pak karena memang posisi enggak dikenal beliau pun enggak kenal baru pertama ketemu waduh itu reaksi Pak Andan pertama mentok meneh Mas mentok lagi ini Mas enggak Pak kalau mentok enggak mungkin ada ciri fisik yang yang bisa saya bagikan siapa tahu bisa jadi informasi tambah oh ya ini ini yang bisa gambar ini tolong digambar jadi beliau manggil salah satu tim yang bisa skeca ya Mas mungkin biar berwajibkan ada ada satu SOP khusus yang memang haruskan di skeca coba Mas ceritakan fisiknya ceritakan Mas model rambutnya kemudian fisiknya warna kulit mata rahang telinga tinggi badan itu saya ceritakan semua disket Mas sama beliau disket kemudian sudah selesai itu prosesnya sekitar setengah jam sampai 45 menit Mas menggambar sketch saya itu setelah selesai saya tanya Pak saya boleh lihat enggak? itu file gambarnya oh enggak boleh Mas ini masih rahasia biar berwajib belum boleh oh yaudah Pak enggak apa-apa kemudian Mas yakin bukan orang sini artinya Pak Andani tanya yakin pelakunya bukan bukan salah satu penjaga disini wah ya saya enggak tahu Pak saya enggak enggak kenal siapa penjaga disini siapa yang kerja disini yang laki-laki ayo Mas kayaknya dibarisin jadi setelah itu tuh ini Mas Pak Andani itu minta semua tim kerja yang di klinik itu itu yang laki-laki itu baris Mas dari tanah kosong yang tadi saya bilang di depan itu itu malam padahal Mas sudah jam 12 lebih kan malam dibariskan ayo buka kaos semua dicuruh buka kaos terbuka kaos Mas sini Mas B sini siap dan coba dilihat ada enggak salah satu dari orang disini yang terduga pelaku bisa lihat satu-satu Mas ada yang warna kulitnya mirip tapi fisiknya berbeda ada yang jenis rambutnya sama tapi facing atau tulang rahang itu berbeda artinya dari kesemua ini ya laki-laki yang saat hari kejadian itu bertugas atau ada disitu dari sekian orang yang dibariskan itu memang tidak ada satupun yang mirip dengan ciri dari pelaku yang saya dapat ya gambarannya dari situ juga akhirnya Pak Andan menekan lagi memastikan ini jangan main-main loh Mas ini urusannya dengan biar berwajib kalau sampai salah ini salah apa namanya kita salah mendeskripsikan atau salah tangkap pelaku urusannya panjang saya jawab Pak mohon izin mohon maaf itu kan yang saya dapat jadi itu yang saya sampaikan kalau emang bukan ada disini berarti enggak ini menurut Mas Bi nih menurut saya nih artinya bisa salah bisa bener bisa salah bisa bener artinya apa yang saya sampaikan ya itu sebenar-benar yang saya dapat tapi untuk kebenaran atau salahnya ya kita lihat nanti ya Pak Andan juga tanya lagi terus CCTVnya gimana kok enggak kelihatan iya larinya kemana ya kan dia masih menanyakan kalau itu Pak Andan saya jawab kalau larinya kemana Pak saya enggak tahu jujur saya enggak tahu larinya kemana saya enggak ngerti tapi kalau dari dari bau jalan darah yang saya cium itu larinya ke belakang bangunan Pak gitu ya Mas Pancar jadi baunya itu kuat sekali dari belakang disitu memang saya enggak menyebut korinya juga menunjuk ke belakang karena akan aneh nanti saya pikir jadi saya sampaikan bau darah itu selalu lari ke belakang nah ketika saya menyampaikan itu ini salah satu mungkin tukang kebun atau tukang jaga malam itu bilang wah ya enggak mungkin Mas kalau ke belakang karena ke belakang itu banyak tukang artinya rame orang disitu kalau pagi itu pasti penuh orang karena sedang pembangunan nah jadi ternyata di belakang bangunan kos itu Mas itu di tahun segitu sedang ada pembangunan enggak mungkin Mas kesana komandannya terus loh ya enggak mungkin Mas banyak orang omas lari kesana saya sampaikan pak kalau kalau iya kan nekboknya ke belakang enggak ada salahnya dulu di cek ke belakang siapa tahu dapet karena ini jelas banget ke belakang oke Mas sekarang saya mau tanya alatnya apa nah ini kan tadi saya belum cerita ya Mas jadi saya juga dapat gambaran alat Mas itu pisau kecil Mas dipakenya itu mungkin antara cutter atau mungkin pisau pasar itu sudah kotor ya memang agak berkarat Mas yang dipakai itu alatnya apa Mas pisau kecil Pak dibuang ke bawah sama pelaku gitu bawah mana nih ya mungkin ke bawah tempat dia kerja Mas nah ya kan ada bau jalan darah itu tadi yang saya cium saya sampaikan seperti itu guys oke Mas kalau begitu informasi malam ini saya cukupkan dulu ya kan saya perintahkan besok anggota sisir belakang coba di cek di belakang oke setelah malam itu ya akhirnya tutup Mas sama Pak Andan saya Mas Nopek dan bapaknya Mas Nopek memang mohon pamit ya waktu itu tapi Pak Andan sama timnya masih disitu kita pamit Pak Andan kita balik kanan Mas balik kanan setelah malam itu ya Alhamdulillahnya pulang tidak terjadi teror ya Mas tidak terjadi masalah apapun di rumah juga tidak ada masalah itu saya dari selasa paginya kembali bekerja seperti biasa normal sih Mas cuman memang agak deg-degan artinya saya takut kalau memberikan informasi yang salah kan begitu salah-salah saya yang jadi burunan yang tidak berwajib karena memberikan informasi palsu saya pikirnya waktu itu seperti itu deg-degan dalam hati itu seharian penuh itu rasanya seperti itu Mas baru pertama kali nah sudah hari selasa itu saya lalui seperti biasa Mas sedikit deg-degan tapi rutinitas biasa nah di hari Rabu nya di Rabu nya ini Pak Andan ini telepon selamat pagi Mas B ya lalu dengan siapa Pak ini saya Pak Andan oh iya Pak bagaimana Pak ini eh saya ucapkan terima kasih ya tersangka sudah berhasil di Beko selasa malam itu di lokasi sesuai yang Mas Bi sampaikan cuman yang bikin saya bingung Mas apa yang terjadi sebenarnya di kos-kosan kok Mas Bi itu bisa sampai memberikan gambaran tersangka itu yang saya bilang 98% yang mirip jadi itu sangat memudahkan kami artinya dari skeca yang saya berikan Mas itu tingkat kemiripannya itu 98% itu yang Pak Andan sampai sekarang mungkin menanyakan dari mana kan gitu ya Pak ya sudah kalau memang sudah ketangkap ya Alhamdulillah jadi untuk informasi dari Pak Andan tersangka itu ditangkap dia di selasa malam Mas sesuai deskripsinya tinggi badan warna kulit bentuk rambut muka itu sesuai dengan yang saya gambarkan kalau cari di Google artikelnya ada ya ada Mas ada ada motifnya nah kalau untuk motifnya Mas ini yang yang mungkin ya Mas yang mungkin mau disampaikan almarhumah juga ya Mas bahwa ada selisih mungkin ada selisih antara apa yang ditulis di media dengan dengan apa yang dia terima itu kan berbeda artinya mungkin ini saya bilang mungkin saya mencoba memahami mungkin beliau juga merasa keadilan itu belum sepenuhnya dia terima karena situasi yang disampaikan pelaku itu berbeda dengan yang dilakukan begitu jadi kalau di artikel itu kan ditulis perampokan disertai p********* Mas kan tapi kalau dari gambaran si Corin ya itu bukan perampokan tapi emang murni kekerasan seksual yang akhirnya disertai dengan p********* ini versi Jin Corinnya versi Jin Corinnya seperti itu ya semoga saja dengan saya sampaikan disini almarhumah bisa lebih tenang faktanya sudah bisa didengar nah sebentar Mas kan tadi sudah di telpon tuh bahwa pelaku sudah ditangkap ya terus masih masih mengikuti kasusnya dan si sosok Jinnya itu masih datang atau gimana gitu kalau mengikuti kasusnya enggak Mas cuman memang putusan pengadilan itu ya pasti sudah dicataukan karena sudah terbukti alat buktinya sudah lengkap kemudian tersangkat juga sudah mengakui sekalipun mungkin ada selisih jadi proses penangkapan kemudian pengadilan sampai putusan itu saya enggak ikut memang tidak ikut itu sudah saya kira kewenangan penuh ya dari pihak perwajib dan Pak Andan saya menarik diri Mas Nopek juga menarik diri dari sana kemudian kalau untuk Corinnya itu setelah kejadian itu ya sudah enggak ada kontak lagi Mas jadi saya juga enggak pernah ketemu atau tidak pernah melihat lagi cuman ada yang unik Mas Wajar ini yang mungkin kalau boleh saya sampaikan ya Mas jadi saya pribadi itu sebenarnya waktu kejadian itu Mas selalu penasaran Mas dengan suara belia yang mungkin didasarikan cantik ya Mas artinya sebagai laki-laki kalau ada yang cantik kan pengen dengar suaranya kan begitu itu kan dulu tapi ternyata enggak muncul suara nah justru ketika kemarin salah satu tim RCE 5 waktu menghubungi Mas setelah saya ceritakan sedikit itu mungkin terpanggil atau mungkin terkoneksi ya Mas itu akhirnya beliau muncul lagi Mas jadi mencoba untuk menampakkan diri jadi dengan wujud yang kalau wujudnya waktu itu masih bayangin Mas hitam legam hitam legam itu bener-bener yang dia enggak ada fisik detailnya Mas tapi siluetnya itu jelas bahwa itu beliau artinya saya bisa melihat rambut pendeknya saya bisa melihat postur badannya jadi itu kejadian malam Mas jam 11 jam 11 saya mau ngunci pintu saya mau masukin motor mobil di depan rumah saya itu kan masih tanah kosong Mas Wajar jadi tanah kosong gelap kondisinya pencahayaan memang hanya dari rumah saya ya lampu jalan karena depan tanah kosong gak ada lampu waktu saya masukin dia muncul Mas dari dalam gelap itu dia berusaha ke depan berusaha ke arah lampu gitu sama rumah itu saya menyadari betul kehadirannya karena memang merinding langsung Mas malam itu merinding puluh kudup berdiri leher juga rasanya ada yang dateng cuman ya itu saya enggak lihat lah artinya sudah saya acuhkan saja gitu jadi tidak saya berikan perhatian khusus tetap ya kunci pintu sambil itu membuang pandangan itu tapi saya bener-bener menyadari bahwa dia datang gitu kan cuman saya waktu itu enggak tahu maksudnya apa sejak saya masuk saya kunci saya tidur seperti biasa malam itu juga enggak ada kejadian apapun nah besoknya setelah itu saya pulang kerja Mas saya pulang kerja saya pulang kerja saya pulang kerja kembaran rumah saya itu belakangnya ada tembok tinggi itu sekitar 4 meter lebih Mas memang waktu itu kondisi di belakang juga saya gelapkan ya Mas memang saya suka main kucing tidak perlu lampu sudah saya gelapkan saya main Mas itu tiba-tiba itu ada angin dari belakang Mas cuman anginnya itu dia berputar ya artinya bukan berembus cuma dia berputar ke satu titik sepertiba itu tadi ternyata beliau datang lagi tapi dalam posisi beliau itu dari atas melayang ke bawah Mas dengan kondisi yang masih gelap artinya seperti kemarin ya tidak berwujud fisik jadi hanya bayangan gelap saja turun perlahan tapi anginnya itu kerasa Mas sempat nge-freeze di sana ini masih merindingnya Mas saya sampai aduh ini saya harus harus bagaimana Pak saya mikirin siapa saya bikin salah saya berbagi ya sama Mas Jayeng itu pas saya salah saya gak bernilir dia ngeliatin saya tahu dia ngeliatin saya fokus sama anak kucing gitu saya kok deg-degan ini mau interaksi ya sudah lama gak kena ketemu ini sudah saya putuskan sudah lah saya abaikan lagi saya mandi Mas Wajar saya putuskan selamen kucing seperti saya mandi nah di kamar mandi ini masih belum saya mandi itu tiba-tiba itu di atas atap itu banyak suara Mas Wajar seperti orang ngobrol ya memang kan model kompleks rumah saya kan berdekatan Mas yang belakang kan juga punya loteng tetangga saya juga ada lotengnya waktu itu saya kira ya paling tetangga anak-anaknya lagi pada ngobrol sama anak-anak tonggongannya di atas itu banyak Mas seperti orang ngobrol suaranya sebelum saya mandi persiapan mandi cuma tiba-tiba suara itu seperti radio ya Mas yang kita gecer frekuensinya itu berubah-ubah-ubah-ubah sampai akhirnya jadi satu suara Mas Wajar suara perempuan jadi saya masih merinding kalau saya cerita dia cuma bilang mau dibagi tapi sambil kayak kebawa angin jadi bahasanya itu seperti bahasa cewek gaul itu loh Mas kan kalau cewek biasanya bilang mau kan jadi mau mau dibagi seperti itu suaranya kebawa angin pelan intonasinya tuh lambat saya suaranya saya jawab iya boleh saya tanya lagi nanti saya tanya iya boleh itu bentuk pertanyaan Mas dan ada jawaban lagi Bo kata boleh tapi ga ada E nya jadi ejanya nya B O L H Bo monger berkah buat semua itu saya di kamar mandi jujur aja nangis nangisnya kan setah sekian lama akhirnya saya bisa dengar suara suara amah rumah meskipun saya juga tidak tidak benar-benar tahu itu suara amah rumah atau bukan tapi bagi saya itu sudah cukup sebagai ucapan terima kasih dan apa ya Mas jadi kenangan tersendiri buat saya bisa membantu menyelesaikan apa yang belum selesai dari beliau oke katanya ya ini katanya gak tahu benar apa enggak kalau bicarain hantunya suka datang datang dia sekarang kalau tadi yang saya rasakan Mas itu di pertengahan kita bicaranya sempat sedikit nge-freeze ya itu karena memang beliau sepertinya mau datang hanya tidak bisa masuk cuman kenapanya saya gak tahu jadi gak bisa masuk ke sini iya gak bisa jadi sepertinya tertahan di luar aja sih Mas jadi mungkin beliau juga ingin ada di situasi ini ya ketika ceritanya kita bagikan seperti itu sih atau mungkin buat temen-temen RCL Sarchet ya pemirsa itu kan yang mungkin indigo bisa ngelihat mungkin akan jadi apresiasi buat beliau sendiri ketika mungkin bisa dilihat oleh banyak orang kenapa gak bisa masuk orang tahu Mas orang tahu tadi minta tolong ya saya gak bisa ngomong tolong apa masuk untuk masuk begitu dua kali sih tadi oke deh Mas ini mungkin banyak yang nanya juga nih dari Paralang sama Erjel Sarchet ya kenapa pada akhirnya Mas Bi yang disuruh membantu gitu ya bukan si Nopek aja ya itu yang saya juga gak tahu artinya mungkin mungkin memilih itu tadi sih Mas cuman secara teknis bagaimana ya saya sendiri juga gak bisa menjelaskan atau mungkin karena ngeliat si wanita itu atau gimana waktu di pohon itu ya kurang tahu Mas kalau untuk itu saya lebih berpikir mungkin saya yang dipilih ini cuman alasannya apa ya saya gak tahu berarti ini kasus pertama aja ya iya pertama dan terakhir sih oh udah gak pernah lagi enggak Mas karena ya miris itu tadi ya enggak kuat di hati seperti itu ya itu dia guys sebuah kisah dari Mas Bi ya dimana mungkin kalian akan berpikir ya emang bisa gitu ya sosok istilahnya bukan manusia gitu ya bisa membantu mengungkap kasus pembunuhan nah kalau menurut kalian gimana boleh banget komen di bawah tapi tadi saya denger juga ya Mas Bi ya katanya sempet ada gambaran juga mau ke kantor sini kemarin ya di rumah ada yang mungkin bahasanya menyapa Mas gitu jadi saya di rumah cuman sama hampir sama seperti yang diberikan Alma Rumai ada gambaran yang yang saya terima ketika saya di rumah gambaran apa tuh jadi ada saya bilang yang ti ya kalau bahasa kita yang uti atau nenek nenek perempuan itu yang tersenyum melambikan tangan seperti memanggil mas posisinya backgroundnya seperti di dapur cuman lampunya merah seperti ya background LCL ini merah beliau kalau dibilang ngomong mas kalau bahasa jawa itu ngomong tuh keibuan sosoknya keibuan lemah lembut kayak gimana yang dilihat tuh sosoknya ini ada di kantor Jel kurang tahu Mas mungkin cuman tadi kalau saya sempat lihat di bawah ada kemiripan dengan latar lokasinya oke itu yang uti nenek perempuan sepuh Mas wajahnya sedikit bulet keriput tapi cantik mas ya rambutnya putih as putih kemudian pisananya ya ke arah putih senyum sambil manggil ya mungkin menyapa atau bagaimana saya kurang tahu tapi ya tersenyum gitu tapi enggak ada kata-kata yang dikeluarkan hanya manggil aja ya enggak ada sih Mas tidak ada kalimat yang terucap itu kemarin malam jam 11 malam lah sebelum berangkat iya ya ini mungkin Pak ada penasaran juga ya kalau gambar-gambar kayak gitu yang paling jauh tuh ke tahun berapa kalau ini ya belum pernah sih Mas kalau lintas tahun itu lintas tahun belum ya belum kalau lintas tahun belum sih paling ya enggak jauh-jauh aja enggak jauh-jauh pas kejadian dan itu enggak semua sih hanya mungkin di beberapa kasus yang punya apa ya Mas kekhususan aja sih yang akhirnya akan terjadi koneksi gitu ya nanti kalau ada kasus lagi kabarin aja ya Mas buat cerita lagi dir oke itu dia guys episode pada kali ini ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Aditya RJ5 undur diri ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati